30 tahanan hakim pengadaan negeri Jambi yang ditahan di rutan Polda Jambi, Polresta Jambi, Polsek Jambi Selatan dan BNN Kota Jambi dipindahkan Kejaksaan Negeri Jambi ke lepas kelas 2A Jambi beberapa waktu lalu. Dalam pemindahan tersebut, Pakat Tahanan menjalani rapi tes oleh petugas kesehatan, oleh petugas kesehatan Poliklinik Polresta Jambi sebagai upaya penjagaan COVID-19. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Pakjar Rudi Manurung, melalui kasih intelijen Rusidi Sastrawan mengatakan kalau hasil dari rapi tes menyatakan kalau seluruh tahanan non-reaktif COVID-19. Masih dikatakan Rudi kalau setelah mendapatkan surat bebas COVID-19, tahanan juga harus menjalani serangkaian prosedur sebelum masuk ke dalam hutan, yang meliputi pemerisuan suhu tubuh, pemerisuan dokumentasi administrasi, dan sterilisasi. Kemudian dilanjutkan dengan isolasi selama 14 hari di ruang isolasi lapas kelas 2A Jambi.